Bismillahirrahmanirrahim Thawabuti bil kalam Masih sisa satu ya Wa'adil Hasan Ya Apa sudah itu Pahalanya Perkataan yang baik Bagusnya perkataan Wa'an abdillah ibn amir radiyallahu anhu Wa'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Qal beliau bersabda fil jannati di dalam surga Hurfatun ada satu kamar yang di atas Jadi arti aslinya hurfah itu beda dengan hujroh Hurfah itu adalah kamar yang tidak nempel di tanah Ini nempel Ini di atas Wahum fil qurufaji aminun Dan mereka ahli surga Di kamar-kamar yang di atas Dalam kondisi aman Kalau hujroh itu Tidak harus di atas Di bawah ya hujroh ya kamar Yura yang bisa dilihat Bisa melihat ke dalam Jadi kita ini sama-sama berbicaranya Pilihlah pembicaraan yang baik Karena pembicaraan itu adalah amalan Bahkan termasuk amalan yang sangat banyak kita kerjakan harian Itu adalah omongan Jadi jamu makan termasuk yang akan dapat anugerah ini Wabata qaiman dan dia bermalam dalam kondisi Qaiman orang yang berdiri sholat Wa nasus sedangkan orang-orang lain Niyamun sedang pada tidur Ini tiga-tiganya harus kumpul Apa salah satunya? Nelihat hadis-kadis Yang akan datang Akhirnya tiga ini harus kumpul Tapi Allah Maha Kuasa Kalau orang punya salah satu dari tiga Telah diberi anugerah ini Karena artinya wawu secara umum adalah Untuk mengumpulkan Zaid dan Amr Telah berkumpul di dalam sifat datang Walaupun datangnya mungkin enggak bareng Maka ini, tiga ini Diusahakan kumpul Yang ngomongnya bagus Sukan jamu makan Dan malamnya tahajud Ketika orang-orang pada molor Rawahu tabarani wal hakim Wa qala sahihun ala syaratihima Beli berkomentar Hadis ini adalah hadis sahih Memenuhi persyaratan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Wa'alil Mikdadi Ibn Surehan Abi Mesti masuk surga Kal Nabi bersabda Mu'jibul jannati yang memastikan masuk surga Ita'amu ta'am adalah memberikan makanan Wa'ifsa'u salam dan menyebarkan salam Wa'husnul kalami dan omongan yang baik Allah Saya enggak punya makanan Pak Ya makanan itu To'am itu ya Minuman pun termasuk Minuman itu dimanam Itu bisa kita dapat Eklah temannya Ambilkan air putih Bagian dari ita'amu ta'am Tempe seperempat Bagian ita'amu ta'am Bacau seugel Kalau orang itu pengen pahala Tidak kurang caranya Jadi kalau pengen beralasan Ya Banyak pun ruang untuk alasan Ra'ahu ta'barani bi'snadin sahih walhakim Wa'ala sahihun wala'illatalahu Hadisnya sahih dan hadisnya Tidak ada penyakitnya Wa'kharjal bazzar bi'snadin anana S.A.W. qalqala Telah berkata rojulun seorang lagi-lagi Linnabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alimni ajarkanlah kepada aku Amalan Satu amalan Yudakhiluni yang amalan Jadi akan memasukkan Alku aljannata surga Qala Nabi bersabda At'im 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 Berikanlah olehmu At'im Makanan Wafsus salam Wa'afsi ya Afsa yusi ifsa'an Ikut wajan Af'ala ya At'im At'im Berikanlah makanan Berikanlah olehmu At'im Makanan Wa'afsi Dan sebarkanlah olehmu Assalam Wa'atib Dan perbaikanlah olehmu Al-Kalama Omongan Wasalli Billah Dan salatlah Ketika waktu malam Wannas Sedangkan orang-orang Nia Mereka sedang tidur Tadkhulil jannata Bisalam Maka Kamu akan masuk surga Bisalamin Disertai dengan Keselamatan Assalamualaikum Wa'an Dua Muslim Fih hadithin Dalam sebuah hadith Wa'an Adibni Hadim Lanhu Qalqala Rasulullah Sallallahu Sallam Mamingkum Min Ahadin Tidak ada Dari kalian Seorangpun Mamingkum Min Ahadin Tidak ada Dari kalian Seorangpun Illa Sayukallimuhu Rabbuhu Kecuali Pasti Akan Berpercara Dengannya Tuhan Dia Laisa Bainahu Tidak ada Antara Dia Bainahu Dan Antara Rabbnya Tarjuman Penarjemah Semua dari Kita ini Akan Berhadapan Dengan Allah Ditanya Langsung Tanpa Ada Perantara Sebagaimana Dalam Hadith Surat Muslim Itu La Tazalu Qadama Abdin Ainda Rabbi Hatta Yus'ala An Khomes Orang Itu Tidak Akan Bisa Beranjak Dari Depan Tuhannya Sebelum Menyelesaikan Dari Lima Pertanyaan Woyang Huru Maka Dia Menolak Melihat Aimana Kearah Kanan Dia Maka Dia Tidak Melihat Kecuali Amalan Yang Dia Dahulukan Lihat Kanan Yang Ada Amalan Yang Dia Dahulukan Buruk Atau Baik Kalau Kanan Akhirnya Amalan Amalan Baik Dia Selainnya Ternyata Nggak Nemani Dia Maka Orang Yang Tidak Bisa Menikmati Amal Itu Nanti Nggak Punya Teman Tuh Kadang-kadang Kita Ini Curhat Dengan Teman Kita Jam-jaman Kuat Tetapi Begitu Kita Amal Sendiri Nggak Kuat Padahal Amalan Itulah Yang Akan Nyertai Kita Selama Lamanya Maka Jangan Diteruskan Kita Harus Membiasakan Diri Menikmati Amal Walaupun Belum Menikmat Berangkat Berangkat Sekolah Tepat Waktu Tidak Keluar Kecuali Selepas Selesai Ngajinya Amalan Amalan Harian Dituntaskan Dengan Tuntas Amalan 24 Jam Dengan Tanpa Terpengaruh Dengan Ada Teman Ataupun Nggak Ada Teman Orang Itu Kalau Amalnya Ketika Ada Temannya Tok Ini Gawat Nanti Nggak Punya Teman Dia Nggak Amal Nanti Maka Dalam Agama Ada Latihan Iktika Dalam Agama Ada Laki Yang Dikir Petang Ada Lagi Pelajaran Sholat Nima Waktu Tahajud Yang Itu Mengarah Ingfir Amal Amalan Yang Dikerjakan Tanpa Perlu Teman Sholat Tahajud Dikerjakan Ada Temannya Alhamdulillah Nggak Ada Temannya Memang Itu Amalan Kita Dengan Allah Dikir Pagi Petang Dikir 24 Jam Keluar Masuk Rumah Dan Seterusnya Yang Mana Itu Pelajaran Biar Kita Amal Ini Bukan Karena Orang Ini Karena Allah Masuk WC Keluar WC Sebelum Makan Selepas Makan Allah Amalan Ketika Masuk Waktu Malam Ketika Masuk Waktu Pagi Sebelum Tidur Dan Seterusnya Temannya Jadi Asbab Wujudnya Amal Orang Itu Kalau Dianggap Kerja Itu Penting Kalau Kerjanya Tidak Merusak Amal Jadi Amal Orang Itu Punya Harta Penting Juga Kadang-kadang Asalkan Hartanya Jadi Jadi Amal Semua Yang Tidak Jadi Amal Kebaikan Itu Adalah Kecelaka Fattaku Maka Takutlah Kalian An-Nara Abin Raka Walau Bishak Kitam Ratin Walaupun Dengan Mengerjakan Sadaqah Sejuwil Kurma Tamrah Satu Kurma Dan Saku Bisa Separuh Bisa Seperempat Bisa Kurang Dari Itu Belahan Belahan Tidak Selalu Harus Sempurna Membelahnya Amal Sedekah Itu Di Antara Faidah Melindungi Yang Sedekah Dari Api Neraka Bama Alhamdulillah Menyajit Barang Siapa Tidak Menemukan Satu Bici Kurma Babi Kalimat Intai Batin Maka Supaya Melindungi Dirinya Dari Neraka Supaya Takut Neraka Dengan Omongan Yang Baik Dengan Kalimat Yang Bagus Namanya Kalimah Itu Subhanallah Ja'a Kalimah Zaidun Kalimah Tidak Perlu Harus Sampai Satu Kalimah Terlindungi Terlindungi Dari Neraka Jadi Walau Bikalimah Tidak Yibatin Itu Atapnya Kepada Walau Bisik Hitam Rotin Walaupun Satu Kalimah Kalimah Terbagi Tiga Apa Isim Bi'el Huruf Sampai Satu Huruf Pun Masuk Disitu Allah Apa Contohnya Pak Kebaikan Dengan Satu Huruf Kalau Dalam Bahasa Arab Banyak Roh Lihatlah Roh Lihatlah Ada Teman Kita Di Depan Koran Meleng Lihatlah Roh Lihatlah Ini sudah Satu Kalimat Satu Huruf Malah Satu Huruf Roh VL Amar Tapi Diucapkan Hanya Dipakai Roh Roh Ini benar Apa Tidak 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 Roh Lah Sudah Ini Satu Kalimat Tidak Ini Satu Kalimat Disa kita Bukan Begitu Pendeknya Itu sudah Jadi Kebaikan Yang diantara Fungsinya Kebaikan Melindungi Diri Kita Dari Api Neraka Sama-sama Buka Mulutnya Pilihlah Buka Mulut Yang Menyebabkan Kita Terjauhkan Dari Neraka Allah Maka dari Sinilah Suatu hari Abu Yusuf Rahimahullah Ceramah Panjang Panjang Sekali Maka Ada Sebagian Yang Hadir Bilang Saya Pengen Tanya Bada Kamu Seh Saya Ini Dengar Para Sahabat Dan Banyak Pendahulu Pendahulu Kita Itu Kalau Ngomong Sedikit Tapi Saya Lihat Tuhan Tadi Ceramah Tidak Entek Entek Tuh Allah Itu Bagaimana Itu Maka Beliau Mengatakan Selama Kamu Mendengar Ceramah Saya Begitu Panjang Adakah Yang Tidak Baik Ya Semuanya Baik Abu Yusuf Mengatakan Saya Memahami Omongan Itu Bagian Dari Amalan Kalau Orang Itu Bisa Ngomong Banyak Tapi Baik Semua Kenapa Dia Tidak Ngomong Banyak Untuk Dia Bagus Ngomong Banyak Maka Saya Ngomong Banyak Tadi Karena Saya Yang Saya Omongkan Semuanya Baik Mengenai Beliau-beliunya Yang Ngomong Sedikit Memang Waktu Itu Mungkin Beliau-beliunya Ketemunya Omongan Itu Yang Sedikit-sedikit Itu Tidak Menyebabkan Orang Itu Dilarang Ngomong Banyak Asalkan Banyak Itu Semuanya Berpahala Banyak 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 Terima kasih.